Sampai jumpa di video selanjutnya Sahabat seperti Bilal r.a. melakukan sholat dua rakaat setelah berwudu lalu disetujui oleh Nabi. Itu namanya adalah syariat persetujuan dan itu hadith Rasul. Karena yang namanya hadith Rasul itu Apa saja yang disandarkan kepada Rasul S.A. baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan. Dan sifat yang jasmani ataupun sifat akhlaqi. Itulah hadith Rasul. Nah yang terjadi pada sahabat Nabi seperti Bilal melakukan dua rakaat setelah berwudu. Maka itu persetujuan Rasul S.A.W. Kalau sekarang ada yang melakukan perbuatan seperti itu. Misalkan nih, misalkan ada adhan sebelum tarawih. Siapa yang menyetujui? Rasulnya sudah meninggal. Boleh gak adhan sebelum tarawih? Adhannya baik, tapi adhan sebelum tarawih bolehlah. Seperti itu. Kalau dulu di zaman para sahabat ada Nabi Muhammad S.A.W. Beliau menyetujui. Itu hadith Rasul. Kalau sekarang tidak ada yang menyetujui. Nabi Muhammad S.A.W. sudah meninggal. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wabarakawlafikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.